Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Assalatu wassalamu ala asyrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohfi asma'in amma ba'duh Hari ini kita akan melanjutkan ngaji fikih agraria Dari kitab Al-Ahkam Aswaniyah Karya besar dari Imam Al-Mawarti Hari ini kita akan membaca Mulai paragraf terakhir halaman 282 Silahkan untuk yang sudah mengunduh naskah yang sudah saya share Untuk mengikuti ngaji fikih agraria ini Dengan melihat halaman 282 ya Paragraf yang terakhir Pertemuan sebelumnya kita sudah Mengenai pasokan air yang ketiga ya Yaitu Apa itu Yang kedua ya Yang kedua yaitu Sumur Nah jadi Setelah kita menuntaskan Membahas Yang berasal dari sungai Lalu yang kedua kita membahas Mengenai pasokan air Yang berasal dari sumur Nah yang Pertemuan sebelumnya adalah Mengenai fungsi sosial dari sumur Sekalipun sumur itu dimiliki Secara perorangan Jadi meskipun sumur itu dimiliki Secara perorangan Ini satu kasus ya Kasus yang lain Sumur itu milik umum ya Atau milik kelompok Nah kasus yang Terakhir sekali Yang kita bahas Kaitannya dengan pasokan air dari sumur Adalah ketika sumur itu Milik pribadi Nah Imam Mawardi menyatakan bahwa Sekalipun sumur itu milik pribadi Tetap ada fungsi sosial yang harus Dipenuhi oleh pemilik sumur itu Dan fungsi sosial itu juga Termasuk Menjamin Hak-hak Hewan ya Animal rights ya Jadi Kalau ada hewan Ternak Yang membutuhkan air Maka si pemilik sumur Juga berkewajiban Kebutuhan minum hewan ternak itu Sejauh Apa Kandungan air ya Volume air yang Ada di dalam sumurnya itu Mencukupi ya Ada kelebihan yang bisa Disisihkan Untuk pihak lain Pembahasan selanjutnya Imam Mawardi kemudian mendetailkan Ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban untuk Menyesihkan kelebihan air Dalam sumur yang merupakan hak milik tadi ya Jadi ada empat Ketentuan mengenai hal ini Nah sebelum kita mulai membahas Mari sama-sama kita mengirimkan Surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad Dan juga kepada pengarang kitab ini ya Semoga kita bisa memperoleh manfaat Mengaji kitab ini Dan tentu saja juga mengkonteks Mengkonteks Dengan situasi yang kita hadapi saat ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan ada pun menyisihkan Kelebihan air ini Kelebihan air sumur Dan sumur hak milik pribadi Itu muktabaron Diperhitungkan ya Bi arbaati syurutin Menurut empat syarat berikut ini Ahaduha ada pun Yang pertama Ayakuna jika ada Kelebihan air ini Masih berada di Genangan sumur itu ya Jadi yang dimaksud kelebihan itu Kelebihannya itu Yang masih berada di Dalam sumur itu Fainistakohu Maka jika telah Mengambil airnya Maka jika seorang telah Mengambil airnya Lamyalzamhu Maka tidak Harus baginya Badruhu Untuk Jadi yang dimaksudkan Kelebihan itu Kelebihan Yang masih berada Dalam sumur Nah tetapi jika orang Sudah mengambil air itu Lalu Apa yang Yang digunakan Semua Lalu masih ada Kelebihan pada Misalnya di wadah ya Yang dia sudah ambil Dari dalam sumur Maka kelebihan yang Di dalam wadah itu Sebetulnya tidak Dianggap sebagai kelebihan Karena Disitu sudah ada Curahan tenaga dia Untuk mengeluarkan air Dari dalam sumur Untuk menggunakannya itu Jadi yang dimaksud Sebagai kelebihan Adalah Kelebihan yang Masih berada Di dalam sumur Nah kalau Kelebihannya sudah Diambil Tentu saja Terserah Dia juga Kalau memang Mau Apa Memberikannya kepada Pihak lain Tentu itu Boleh ya Sebagai sedekah Nah tetapi Yang dimaksud Sebagai Batas Kewajiban ya Yang harus dipenuhi Itu adalah kelebihan Yang masih berada Di dalam Sumurnya ya Bukan yang sudah Dikeluarkan Wasani Ada pun Syarat yang Kedua Ayakuna Hendaknya Ada Sumur itu Mutas Lambung Bikalahin Dengan Padang Rumpa IRA yang Orang Menggembala Disitu Jadi Salah satu Fungsi sosial Dari sumur Kan Menjamin Animal Rights Hak Tumbuhan Eh Hak Binatang Hewan Dan Jaminan Atas Hak Hewan itu Tidak Terbatas Pada Memberi Hewan itu Minum Tetapi Juga Padang Rumput Hewan-hewan itu Makan di Rumput itu Itu juga harus Dijaga Supaya Kualitas Rumputnya Tetap Bagus ya Dia tidak mati Karena kekurangan air Nah Di dalam Di akhir Pertemuan yang lalu Sudah Kita bahas Bahwa Salah satu Kewajiban Pemilik Sumur itu Adalah Menyisihkan Kelebihan Airnya Untuk Meningkatkan Kualitas Padang Rumput Itu Nah Disini Kemudian Imam Mawardi Memberi Tafsil Memberi Perincian Lebih lanjut Kewajiban Kewajiban itu Berlaku Jika Memang Padang Rumputnya Itu Berdekatan Atau Langsung Tersambung Dengan Lokasi Sumurnya Fa'illah Dekat Sumur Itu Minal Kalai Dari Padang Rumput Tempat Menggembala Hewan Itu Maka Lamial Zamhu Maka Tidak Wajib Baginya Bagi Pemilik Sumur Baduluhu Untuk Menyisihkan Kelebihan Airnya Jadi Kalau Ya Tentu Dia Terbebas Dari Kewajiban Sebagian Air Di Dalam Sumurnya Jadi Kalau Berbicara Kewajiban Maka Batasnya Kalau Dia Tersambung Tapi Kalau Sudah Diluar Batas Kewajiban Misalnya Dia Tergerak Hatinya Untuk Berdonasi Tentu Tidak Menjadi Masalah Yang Berikutnya Keempat Syarat Ini Kesemuanya Terkait Jaminan Hak Hewan Animal Right Memang Kita Tau Banyak Kisah Termasuk Hati Senabi Bagaimana Hak Hewan Atas Air Itu Sangat Sangat Diperhatikan Ada Kisah Misalnya Seorang Apa Mohon maaf Seorang Pelacur Suatu ketika Dia Sedang Meminum Di Sebuah Sungai Erdip Sebuah sumur Umum Lalu Ada Anjing Yang Kehausan Sekali Sampai Menjulurkan Lidahnya Tetapi Tentu Tidak Tidak Bisa Mengambil Air Sendiri Dari Dari Sumur Itu Lalu Si Perempuan Itu Menolong Anjing Itu Mengambilkan Air Dari Sumur Itu Dan Kemudian Memberi Anjing Itu Minum Dan Dengan Perbuatannya Itu Perbuatan Dia Memberikan Minuman Kepada Anjing Maka Kemudian Dia Dibebaskan Dari Nah Kisah Ini Apa Terlepas Apa Faktualitasnya Tetapi Selain Faktualitas Dari Kisah Itu Tapi Juga Makna Simbolik Dari Kisah Itu Sangatlah Sangatlah Penting Itu Menunjukkan Bahwa Semua Makhluk Hidup Atas Air Itu Itu Harus Dijamin Apalagi Konteksnya Di Timur Tengah Dimana Air Itu Sangat Langka Ada Scarcity Terkait Dengan Air Itu Nah Sehingga Disini pun Imam Mawarti Mendiskusikan Sekalipun Sumur Itu Dimiliki Secara Individual Tetap Ada Fungsi Sosial Yang Harus Dia Hargai Dia Hormati Jadi Dia Tetap Punya Kewajiban Untuk Menyesikkan Kelebihan Kepada Makhluk Lain Termasuk Hewan Wasalisya Ada pun Yang ketiga Ala Tajida Hendaknya Tidak Menemukan Al-Mawashi Hewan Ternak Maksudnya Tentu Yang tidak Menemukan Ini Penggembalannya Wairohu Selain Sumur Orang Tadi Jadi Kewajiban Itu Berlaku Penuh Pada Orang Pemilik Sumur Tadi Kalau Hanya Dialah Satu-satunya Orang Yang memiliki Sumur Di lokasi Atau Tidak Ada Sumber Air Di luar Yang dimiliki Oleh Orang Itu Jadi Disitu Kewajiban Dia Berlaku Penuh Fain Wajatet Maka Jika Masih Bisa Menemukan Kawanan Hewan Ternak Tadi Mubahan Sumber Air Yang Terbuka Untuk Siapapun Yang Mubah Yang Bisa Dipakai Oleh Siapapun Wairohu Yang Selain Pemilik Sumber Maka Lam Yal Zambu Tidak Wajib Baginya Menyisihkan Kelebihannya Jadi Kalau Ada Sumber Air Lain Ya Tentu Kewajibannya Tidak Berlaku Bagi Pemilik Si Mur Tadi Kalau Dia Memberikan Boleh Saja Tetapi Itu Merupakan Suatu Kebaikan Hati Suatu Tindakan Sunah Bukan Wajib Lagi Wa Adalat Dan Kemudian Berpimpin Kawanan Hewan Ternak Tadi Ilal Ma'i Ke Air Al-Mubahi Yang Yang Boleh Yang Terbuka Untuk Siapapun Tadi Fahinkana Maka Jika Ada Woi Ruhu Selain Pemilik Sumur Yang Pertama Tadi Minal Ma'ujudi Dari Air Atau Sumur Yang Ada Itu Mamluk Fahinkana Woi Ruhu Minal Ma'ujudi Mamlukan Fahinkana Maka Jika Ada Woi Ruhu Selain Pemilik Sumur Yang Pertama Tadi Minal Ma'ujudi Dari Sumur Lain Yang Ditemukan Itu Mamlukan Dimiliki Oleh Pihak Lain Berarti Ada Dua Sumur Disitu Mungkin Letaknya Agak Karena Dalam Ketentuan Viki Agraria Itu kan Sumur Itu Punya Radius Harim Radius Lokasi Yang Memang Tidak Boleh Di Apapakan Supaya Fungsi Sumur Itu Tidak Terganggu Jadi Ada Radius Yang Harim Yang Mengeliling Sumur Jadi Ketika Ada Dua Sumur Di Lokasi Yang Disitu Banyak Hewan Yang Dikembala Maka Bagaimana Ini Maka Lazima Maka Wajib Kulu Wahidin Setiap Masing-masing Min Malika Yil Ma Aini Dari Dua Pemilik Sumur Ini Air Sumur Ini Ayyab Dula Untuk Menyisihkan Fadulama Ihi Kelebihan Air Air Liman War Rode Bagi Orang Yang Datang Ilahi Kepadanya Jadi Kalau Ada Dua Sumur Maka Dua Duanya Punya Kewajiban Yang Sama Fahid Fahidat Fahidat Tafat Maka Jika Sudah Mencukupi Sudah Kebutuhan Minumnya Fahidat Tafat Maka Jika Sudah Cukup Almawasi Kawanan Hewan Ternak Tadi Bifadli Tafat Kepada Pihak Lain Bahkan Jaminan Akses Pada Pihak Lain Untuk Memperoleh Air Itu Juga Berlaku Untuk Hewan Nah Di Pertemuan Sebelumnya Juga Sudah Dijelaskan Sebetulnya Hierarki Akses Yang Harus Diberikan Itu Seperti Apa Pertama Kepada Orang Kedua Kepada Hewan Ketiga Kepada Tanaman ROBU Ada pun Syarat Yang Keempat Alayakuna Hendaknya Tidak Ada Alayhi Atas Pemilik Sumur Itu V What V Will Kedatangan Kawanan Ternak Ilamah Ihi Kepada Sumurnya Orang Pemilik Sumur Itu Lororun Ada Kerugian Yalhakuhu Yang Dia Mendapatinya Vizarin Baik Dalam Tanamannya Walamasyatin Dan Tidak Juga Dalam Hewan Ternak Jadi Kewajiban Berlaku Kalau Kedatangan Kawanan Ternak Kesumurnya Itu Tidak Menumbulkan Kerugian Tetapi Kalau Kedatangannya Itu Justru Menimbulkan Kerugian Baik Pada Tanaman Dan Tanamannya Rusak Karena Diinjak Injak Dan Juga Tidak Menimbulkan Kerugian Pada Hewan Ternak Sendiri Misalnya Hewan Ternak Kemudian Ketakutan Karena Kedatangan Banyak Rombongan Itu Lalu Susah Diatur Lepas Misalnya Maka Disitu Terjadi Kerugian Dan Kalau Ada Kerugian Itu Maka Kewajibannya Kugur Maka Jika Mendapati Pemilik Pada Pemilik Sumur Biwurudihah Karena Kedatangan Kawanan Ternak Tadi Itu Lororun Kerugian Maka Muniat Dicegah Kawanan Hewan Tadi Untuk Datang Ke Sumur Tadi Wajah Tetapi Boleh Liruati Bagi Penggembalannya Istiqah Ufadril Ma'i Untuk Mengambil Kelebihan Air Laha Untuk Digunakan Memenuhi Mawashi Jadi Kalau Kawanan Tadi Dilarang Untuk Mendekat Ke Sumur Namun Si Penggembalanya Yang Kemudian Harus Mengambilkan Air Dari Dalam Sumur Tadi Lokasi Hewan Ternak Jadi Ini Empat Ketentuan Yang Apa Menentukan Bagaimana Animal Rights Terhadap Air Itu Harus Diwujudkan Pemilik Sumur Meskipun Sumur Itu Adalah Sumur Pribadi Ya Makanya Tidak Heran Juga Kalau Kita Ingat Dulu Di Kampung Di Tempat Kita Dulu Mungkin Sebagian Kita Lahir Sumur Itu Selalu Menjadi Ajang Pertemuan Sosial Karena Tidak Ada Sumur Yang Kemudian Hanya Digunakan Oleh Pemilik Sumur Itu Sendiri Sumur Itu Selalu Menjadi Tempat Di mana Interaksi Antar Tetangga Terjadi Tempat Di mana Hubungan Hubungan Sosial Terjalin Dan Itu Dikat Oleh Keberadaan Sumur Itu Dan Itu Tentu Terkait Dengan Tadi Itu Etika Di dalam Menjamin Akses Air Nah Bahkan Kemudian Etika Ini Juga Berimplikasi Kepada Keharusan Keharusan Hukum Kemudian Ada Kewajiban Ada Kesunahan Nah Ini Yang Didiskusikan Juga Oleh Alma Warti Di Sini Nah Itu Empat Syarat Tadi Yang Sudah Kita Bahas Selanjutnya Ini Apa Sebagai Penyimpul Fa'idah Kamulat Maka Jika Sudah Lengkap Hadis Syurutu Syarat Syarat Ini Al-Arba'atu Yang Berjumlah Empat Jika Telah Lengkap Keempat Syarat Ini Makalah Zima Wajib Bagi Pemilik Sumur Badrul Fadli Kelebihan Airnya Jadi Ini Hukumnya Wajib Jadi Kalau Dia Menghalangi Hak Orang Lain Untuk Memanfaatkan Kelebihan Air Sumur Itu Maka Dia Berdosa Nah Lain Ceritanya Kalau Volume Airnya Terlalu Sedikit Tidak Ada Kelebihan Ini Sudah Didiskusikan Di Pertemuan Sebelumnya Kalau Memang Volume Airnya Debit Air Yang Ada Di sumur Keluarnya Dikit Dikit Sehingga Tidak Mencukupi Untuk Banyak Pihak Maka Tentu Si Pemilik Itulah Yang Punya Hak Atas Air Itu Tetapi Jika Berlebih Airnya Setelah Digunakan Oleh Pemiliknya Untuk Konsumsinya Sendiri Untuk Hewan Ternaknya Menyirami Tanamannya Dan itu Masih Lebih Maka Itu Wajib Untuk Sisihkan Nah Kewajiban Ini Menjadi Sangat Apa Sangat Tinggi Tingkatannya Ketika Yang Membutuhkan Itu Adalah Orang Yang Kehausan Mencang Siwanya Kalau Dia Tidak Mendapatkan Air Minum Dalam Kondisi Ini Maka Tidak Ada Tidak Ada Excuse Tidak Ada Alasan Apapun Bagi Si Pemilik Sumur Dia Harus Memberikan Minggu Yang Dalam Pertemuan Hari Sebelumnya Umar Bin Khotob Bahkan Mengenakan Diat Mengenakan Beban Membayar Diat Kepada Pemilik Sumur Yang Tidak Mau Memberi Air Kepada Orang Yang Kehausan Sehingga Orang Yang Kehausan Sampai Meninggal Kalau Situasinya Seperti Itu Maka Dia Dihukumi Seperti Orang Yang Membunuh Tanpa Sengaja Jadi Dia Kemudian Dia Harus Membayar Diat Jadi Wajib Menyisihkan Waharuma Dan Haram Alehi Atas Pemilik Sumur Itu Ayak Huda Untuk Mengambil Atau Meminta Lahu Bagi Kelebihan Air Yang Samanan Harga Jadi Tidak Boleh Dikomersilkan Air Sumur Itu Tidak Boleh Dikomersilkan Meskipun Itu Milik Pribadi Tidak Boleh Dijual Wayah Jujudan Boleh Ma'al Ikhlali Dalam Situasi Apa Tidak Terpenuhi Atau Ma'al Adami Ma'al Ikhlali Dalam Situasi Ketika Tidak Ada Tidak Terpenuhi Bihadi Syuruti Keempat Syarat Ini Jadi Bagaimana Kalau Situasinya Keempat Syarat Tadi Tidak Terpenuhi Misalnya Saja Apa Misalnya Ada Sumur Lain Ada Sumur Lain Di Luar Sumurnya Atau Ada Sumber Air Yang Berdekatan Dengan Sumurnya Atau Ada Sungai Yang Ada Di Sekitar Situ Nah Maka Bagaimana Kondisinya Kalau Ternyata Empat Syarat Tadi Tidak Terpenuhi Jadi Boleh Ketika Empat Syarat Tadi Tidak Terpenuhi Ayyak Khudha Untuk Meminta Samanahu Harga Airnya Iza Ba'ahu Jika Pemilik Sumur Tadi Menjualnya Mukodaron Dengan Ukuran Tertentu Jadi Boleh Menjual Tetapi Menjualnya Harus Dengan Adanya Ukuran Tertentu Supaya Tidak Ada Horor Supaya Transaksinya Itu Jelas Tidak Ada Jadi Dalam Situasi Ketika Sumber Air Itu Abundance Melimpah Maka Boleh saja Dia menjual Tidak Ada Isu Mengenai Kelangkaan Kalau Isunya Ada Kelangkaan Maka Yang Lebih Ditonjulkan Di dalam Viki Islam Ini Viki Agraria Ini Adalah Kewajiban Untuk Memberikan Akses Fungsi Sosial Dari Air Lain Soalnya Kalau Sumber Airnya Ada Banyak Maka Milik Boleh Menjualnya Bagaimana Menjual Dengan Ukuran Yang Tertentu Bikailin Misalnya Dengan Wadah Tertentu Jadi Artinya Ukurannya Ukuran Volume Jadi Misalnya Satu Liter Atau Dua Liter Awas Dengan Dengan Ukuran Berat Misalnya Satu Kilogram Satu Kuintal Jadi Ukuran Berat Jadi Harus Pasti Ukurannya Supaya Tidak Terjadi Unsur War Boleh Jusu Dan Tidak Boleh Untuk Menjual Air Juzafan Secara Gelondongan Yang Tidak Diketahui Ukurannya Karena Disitu Nanti Akan Ada War Disitu Walamukod Daron Dan Tidak Ada Ukurannya Yang Ditentukan Misalnya Biro Yimashihi Misalnya Dengan Ya Pokoknya Sampai Ternak Ternak Kenyang Dari Kehausannya Kan Tidak Jelas Ukurannya Auser In Atau Dengan Kecukupan Menyiram Tanaman Itu Tidak Bisa Menjual Air Dengan Cara Yang Sifatnya Jumlahnya Tidak Bisa Tertentu Seperti Itu Nah Jadi Lagi-lagi Disini Kita Bisa Betapa Pedulinya Hukum Islam Itu Di dalam Memberikan Jaminan Hak Di dalam Memberikan Jaminan Hak Atas Air Termasuk Itu Terdapat Dalam Dalam Sumur Yang Jaminan Air Yang ada Di dalam Sumur Meskipun Sumur Itu Milik Pribadi Nah Ini Kalimat Penyimpul Yang Disampaikan Oleh Alma Wardi Terkait Situasi-situasi Seperti Apa Yang Kalau Situasi-situasi Itu Terpenuhi Atau Situasi-situasi Itu Ditemukan Maka Wajib Hukumnya Bagi Si Pemilik Sumur Meskipun Sumur Itu Sumur Pribadi Untuk Menyesihkan Perlebihan Airnya Itu Untuk Memenuhi Hak-hak Hewan Animal Rights Ini Beralih Ke Isu Yang Agak Berbeda Wa Ihtafara Dan Jika Seseorang Mengenai Bi'ron Sumur Aumalakaha Atau Dia Memiliki Sumur Waharimaha Dan Harimnya Harimnya Lokasi-lokasi Di sekitar Sumur Yang Harus Dilindungi Supaya Fungsi Sumur Itu Tetap Terjaga Jadi Jika Ada Seorang Menggali Sumur Atau Dia Memiliki Sumur Dan Harimnya Suma Ihtafara Lalu Ada Orang Kedua Yang Menggali Suma Ihtafara Lalu Menggali Orang Lain Ba'daharimiha Tak Jauh Setelah Harimnya Si Pemilik Sumur Pertama Tadi Bi'ron Menggali Sumur Lain Jadi Bagaimana Kalau Begitu Fatahoy Yara Maka Menjadi Berubah Karena Digalinya Sumur Yang Kedua Itu Ma'ul Awali Apa yang Berubah Ma'ul Awali Oh Maaf Saya Melompat Saya Ulangi Sumah Tafara Lalu Menggali Akhoru Orang Lain Orang Kedua Ba'daharimiha Tidak Jauh Setelah Harimnya Sumur Orang Pertama Menggali Bi'ron Sumur Yang Lain Fanas Maka Lalu Marembes Atau Mengalir Ma'ul Awali Air Dari Sumur Pertama Ileyha Ke Sumur Kedua Wahoro Dan Lalu Menggenang Air Dari Sumur Pertama Fiha Pada Sumur Yang Kedua Jadi Bagaimana Kalau Ada Keadaan Orang Membuat Sumur Di Lokasi Yang Tidak Jauh Dari Sumur Orang Lain Meskipun Itu Sudah Di Luar Harimnya Tetapi Pas Didekatnya Batas Harim Itu Nah Ketika Sumur Kedua Dibikin Lalu Air Yang Berasal Dari Sumur Pertama Bagaimana Kalau Demikian Okiro Maka Diakui Hak Orang Pertama Aleha Atas Sumur Yang Kedua Jadi Kalau Air Yang Berasal Dari Sumur Yang Pertama Bisa Dipastikan Begitu Saya Tidak Tau Juga Bagaimana Memastikannya Tetapi Kalau Ada Situasi Demikian Bisa Dipastikan Bahwa Memang Air Yang Ada Di Sumur Kedua Itu Berasal Dari Sumur Pertama Maka Ukiro Diakui Hak Orang Pertama Dadi Aleha Atas Sumur Kedua Walam Yumna Dan Tidak Dilarang Orang Pertama Minha Dari Sumur Yang Kedua Ini Juga Untuk Memastikan Perlindungan Hak Itu Betul Betul Dijaga Di dalam Islam Sehingga Kalau Kemudian Ada Kegiatan Yang Kemudian Membuat Hak Pihak Lain Terlanggar Ya Maka Atur Supaya Hak Orang Yang Telanggar Itu Tetap Bisa Dipulihkan Ada Semacam Restitusi Begitu Jadi Ini Juga Menggambarkan Prinsip Prinsip Etis Prinsip Prinsip Keadilan Di Dalam Fiki Agraria Dan Demikian Juga Jika Menggali Orang Kedua H Pada Sumur Lito Hurin Untuk Memperoleh Air Yang Jernih Fata Woyara Maka Kemudian Berubah Di Karena Kegiatan Penggalian Tadi Itu Maul Awali Air Ada Dua Sumur Sumur Ini Sama-sama Eksis Tidak Saling Mengambil Jatah Sumur Yang Lain Orang Yang Kedua Ini Lalu Memperdalam Sumurnya Dengan Tujuan Supaya Air Di Sumurnya Itu Jadi Cernih Tetapi Karena Kegiatan Itu Lantas Air Di Sumur Yang Pertama Jadi Keruh Bagaimana Kondisinya Kalau Begitu Diakui Yang Orang Pertama Tadi Artinya Kalau Kemudian Air Pada Sumur Pertama Menjadi Keruh Maka Orang Pertama Tadi Tidak Boleh Dihalangi Untuk Mengambil Air Pada Sumur Yang Kedua Yang Kemudian Telah Menjadi Cernih Tadi Tinggal Satu Kalimat Lagi Ini Sudah Memarib Waqala Dan Berkata Malikun Imam Malik Bidhan Nasoba Jika Mengalir Atau Merembes Ma'ul Awali Air Dari Sumur Pertama Ilaiha Kepada Sumur Kedua Atau Berubah Air Pada Sumur Pertama Bihah Karena Sebab Sumur Kedua Maka Muni'ah Dilarang Orang Kedua Minha Dari Melanjutkan Membuat Sumur Itu Wapumat Dan Ditimbun Sumur Yang Kedua Jadi Ini Memalik Lebih Keras Lagi Ini Dalam Rangka Pertama Itu Tidak Terlanggar Karena Adanya Aktivitas Menggali Sumur Lain Yang Lokasinya Berdekatan Dengan Harimnya Sungai Pertama Jadi Kalau Sampai Kemudian Air Sungai Pertama Merembes Ke Sungai Yang Kedua Atau Kualitas Air Sungai Pertama Menjadi Berubah Karena Sungai Yang Kedua Maka Sumur Yang Kedua Itu Harus Ditimbun Dihentikan Operasi Sungai Yang Kedua Itu Ditimbun Supaya Sungai Yang Tetap Bisa Berfungsi Seperti Awalnya Demikian Pembahasan Yang Terakhir Dari Jenis Air Yang Kedua Yaitu Air Sumur Karena Imam Mawadi Memindahkan Tiga Jenis Pasuk Air Sumur Dan Air Yang Berasal Dari Mata Air Nah Ini Hari Ini Kita Menuntaskan Pembahasan Mengenai Air Sumur Mulai Jenis-jenis Air Sumur Itu Apa Saja Hak Haknya Seperti Apa Termasuk Juga Siapa Saja Yang Bisa Mengakses Jaminan Akses Atas Air Itu Termasuk Di Dalamnya Jaminan Akses Atas Hewan Animal Rights Demikian Insyaallah Kita Akan Temu Lagi Besok Dan Kita Besok Akan Mulai Membahas Itu Mata Air Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum